Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Aulian Sadega. Biasanya masa penyegaran ringan atau facelift sebuah mobil dilakukan setiap 2 tahunan, boleh jadi tahun depan menjadi momen penting bagi Mitsubishi melansir versi terbaru dari Expander Cross. Penasaran? Simak video ini sampai akhir dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja, agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega. Hatur Nuhun Hal ini berdasarkan desain patent di Kementerian Hukum dan HAM yang menampilkan Mitsubishi Expander Cross dengan nomor permohonan di bawah ini. Yuk kita tengok lebih dekat dengan rancang bangun Mitsubishi Expander Cross ini. Kalau dilihat dari gambar patent, bentuk desain sepertinya tidak asing, mirip dari garis tubuh Expander reguler sekarang ini. Bentuk grill terlihat lebih maju, mungkin bakal dilapis kromium hitam. Bagian atas menggunakan bilah horizontal. Bampar seolah menyatu dengan kisi-kisi depan, alur pahatan tetap bergaya desain dynamic seal khas Mitsubishi. Lalu Expander Cross bakal memiliki rumah lampu baru seperti huruf T tidur. Ya, kurang lebih sama seperti Expander biasa ya. Pabrikan menyebutnya T-shape Headlight. Sehingga komposisi menjadi lebih padat dan sporty. Lantas Poglem menyatu dengan pelindung bapar depan. Beralih ke bagian belakang. Daya pikat utama juga datang dari rumah lampu belakang. Sedikit berbeda? Menggunakan lengkung huruf L. Kemudian corak pandaran LED pun dibuat tambah bagus. Lantas di bawahnya, kalian akan menemukan sepasang reflektor vertikal di kedua sisinya. Lalu bentuk pintu belakang serupa Mitsubishi Expander Facelift tahun 2022. Lokasi plat nomor berpola trapezium dan bumper turut menonjol. Belum ada bocoran desain interior namun karena sebatas penyegaran, tatanan kabin diprediksi tak berbeda jauh dari model Lexus di tanah air. Begitu pula dengan penggunaan mesinnya. Expander Cross diprediksi masih menggunakan jantung pacu Mifex 1,5 liter 4 silinder DOHC. Denyut tenaga sampai 105 PS pada putaran 6.000 RPM. Lalu mesin memberi momen puntir sekuat 141 Nm, diraih pada 4.000 RPM. Transmisi baru jenis Sepiti Niskaya dipertahankan agar penyaluran daya lebih mulus dan halus. Opsi manual 5 Sepit tak terlupakan, semua didistribusi ke roda depan. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax